Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Sentra Pendegakan Hukum Terpadu Gakumdu ini digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Riau di sebuah hotel di Kota Pekanbaru. Rakorda dihadiri langsung Ketua Bawaslu RI Abhan, Gubernur Riau Arsa Juliandi Rahman, Kapol Dario Irjen Pol Nandang MH, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Uung Abdul Syakur. Sementara ratusan peserta yang hadir terdiri dari seluruh Ketua dan Komisioner Bawaslu seprovinsi Riau, para Kapolres dan Penyidik Kepolisian Sejajaran Pol Dario, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sejajaran Kejati Riau. Dimulainya Rakorda ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan Ketua Bawaslu RI Abhan. Dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Riau, Kapol Dario, dan Kejati Riau juga menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU sebagai bentuk penyatuan persepsi dan sinergitas. MOU ini untuk menyamakan persepsi di dalam pertanganan dugaan tidak bidana Pilkada. Karena apa? Bahwa Pilkada di pembatasan waktunya kan sangat minim sekali. Maka harus ada persamaan persepsi agar bisa bersinergi, sehingga segala dugaan pelanggaran bidana milu bisa diterangkan dengan baik. Harapan kita dengan terbentuknya? Harapan kami dari sinergitasnya, dari pengopakan di antara tiga lembaga ini, Bawaslu, kepolusian dan kejasaan tinggi dalam bidana Pilkada. Ini tidak ada di seluruh Indonesia, ini khusus di Provinsi Riau. Kita membuat NOU sebagai tindak lanjut dari peraturan bersama antara Kapolri, Ketua Bawaslu RI, dan Jaksa Agung. Melalui kesepakatan yang dibuat, Rusit Ruslan berharap dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dapat terselesaikan dengan baik. Ahad Lila Isnin melaporkan.